Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kak Reni Kali ini kita akan menggambar dengan tema pantai Nah kalian siapkan buku gambar Siapkan spidol Kalau kalian masih ragu untuk menggoreskan langsung dengan spidol Kalian boleh menggunakan pensil terlebih dahulu Tapi sebenarnya saran kakak Kalian menggunakan spidol langsung Apa gunanya sih kak kita menggores spidol dengan Maksudnya tidak menggunakan sketch pensil terlebih dahulu Sebenarnya boleh kalian menggunakan pensil dulu Jika gambarnya itu masih ada di kepala kalian Atau masih ada di imajinasi kalian Kalian boleh untuk membuat rencana itu berupa sketch pensil Nah karena ini kalian berlatih Berlatihnya langsung menggunakan spidol Itu sebagai bentuk melatih kalian untuk berani dan percaya diri menggores atau membuat garis Nah kenapa sih kak Renny itu selalu sarankan Kalian untuk menggunakan langsung spidol Itu alasannya Karena kan kakak menyampaikannya step by step ya Kalian jadi tidak mengawang-awang Atau tidak lagi mengonsepkan secara sendiri gambar kalian Nah ini sebagai media latihan untuk kalian Agar nanti ketika kalian ingin menggambar sendiri dengan konsep kalian sendiri Jauh lebih berani dan jauh lebih terlihat jelas goresannya Itu tujuan kakak ya Kenapa kakak selalu bilang ya pakai spidol langsung ya Pakai spidol langsung gitu ya Itu untuk membiasakan kalian percaya diri Berani Dan tidak ragu-ragu Itu yang terpenting dalam menggambar Karena menggambar itu sangat mudah teman-teman Kalian belajar hari ini besok sudah bisa Hanya beberapa saat sudah bisa Itu menggambar Tapi di dalam menggambar sendiri ada keuntungan-keuntungan lainnya Seperti kalian berlatih untuk percaya diri Berlatih untuk kalian lebih terampi, lebih sabar Lebih kreatif, imajinatif Nah di dalam menggambar ada soft skill yang terbangun Tentu saja tidak secara instan ya Kalian harus mengasahnya Mengasahnya lebih dalam lagi Oke kita masuk ke gambar ya Nah ini kakak sedang menggambar orang dengan Papan selancar Nah orang surfing Berolahraga selancar air Selancar air memang bukan olahraga yang Biasa dilakukan di negara kita ya Awalnya olahraga ini populer di Hawaii Sekitar tahun 1960 Ini olahraga ini sangat populer di sana Kemudian lambat laun masuk ke area Asia Kemudian masuk lagi ke Indonesia Nah bila di daerah-daerah yang dekat dengan pantai Dan memiliki ombak yang melipat-lipat Itu menjadi favorit para peselancar Untuk menggunakan ombak tersebut sebagai media mereka untuk berselancar Oke ini adalah kakak Menggambar pantainya Pasir dengan Air yang Merangka-rangka Ke pasir Begitu ya Kalian boleh ubah Ini kakak Orangnya laki-laki Kalian boleh misalkan Pengen perempuan dong Yang selancar air Ya boleh kalian Ubah Misalkan Rambutnya lebih panjang Atau Menggunakan rok Misalnya ya Jika menggunakan rok Ya kakinya akan Terlihat atau tertutup Lebih banyak lagi Begitu Oke Gambar kakak selesai Kita akan Memwarna Kalian boleh tambahin ya Maksudnya Misalnya nih ya Misalnya Di pantai ada Bintang laut Atau ada Krep Misalnya Atau Ada Rahu yang terlihat Di kejauhan Gitu Di langit Misalnya Bisa kalian tambahin Awan Matahari Atau Misalkan ada burung Yang berterbangan Begitu Kalian coba sesuaikan Nah itu juga Ketika kalian Berlatih menggambar Kalian akan Lebih peka Terhadap Situasi Atau lingkungan Kalian Nah karena Kalian Terbiasa Untuk Mengisi Bagian Ruang-ruang kosong Yang ada Di gambar kalian Kira-kira ini Enaknya Diisi apa ya Eh biasanya Di sekitarku Ada apa aja ya Kalau misalnya Aku ke pantai Biasanya Ada apa aja ya Gitu Nah ya Kalian terbiasa Untuk mengamati Kalian terbiasa Untuk Memperhatikan Sekeliling kalian Sedetail mungkin Itu akan Membantu Kalian untuk Mengisi ruang-ruang kosong Di gambar kalian Dan sebaliknya pula Ketika kalian Berpikir Mengisi ruang kosongnya Itu akan Membantu kalian Untuk lebih Pekah terhadap Apa yang ada Di sekeliling kalian Baik benda-benda Orang-orang Maupun Binatang-binatang Misalnya Nah Lebih daripada Kita Sekedar bisa Menggambar Atau bisa Membentuk Seperti Lukisan Atau Gambar Atau Karikatur Atau Komik Tidak hanya Sebagai Bentuk Karya visual Atau yang bisa Dilihat Saja Tapi Di dalamnya Ada Soft skill Yang terbangun Ada Sesuatu Yang kalian Bisa Tambahkan Dalam diri Kalian Misalkan Kalian Jauh lebih Kreatif Kalian Jauh lebih Pekah Kalian Jauh lebih Imajinatif Apa gunanya Kita punya Imajinasi Gunanya Gunanya Dulu Jamannya Kakak Dulu Jaman kecil Kakak Tidak ada Yang namanya Smartphone Android Tidak ada Macbox Itu Tidak ada Dulu Orang Orang Dulu Jaman Kecil Kakak Hanya Berimajinasi Eh andai Ada Satu Benda Yang bisa Membuat Kita terhubung Satu sama lain Dari Manapun Daerahnya Dari yang jauh Apalagi Yang jauh Sekali Apa ya Alatnya Kayaknya Enak nih Kalau ada Ada alat Komunikasi Yang bisa Jarak Jauh Nah Mereka Masih Berkhaya Mereka Masih Berimajinasi Eh Gak Nyangka Loh Kakak Tuh Sekarang Gede Gedenya Kakak Tuhan Ada Smartphone Terus Ada Handphone Ada Laptop Gitu Ya Ada Apa lagi Ada Game Yang Buat Mainan Di HP Eh Dulu Kakak Cuma Main Apa Main Gobak Sodor Main Kejar Kejaran Terus Main Tupet Petak Umpet Nah Terus Main Apa Lagi Klereng Ih Kak Reni Cewek-cewek Main Klereng Iya Dulu Kakak Cuka Main Klereng Nah Itu Ya Lebih Daripada Sekalian Sekedar Bisa Mengureskan Tapi Menggambar Membantu Kalian Membangun Keahlian Yang Lebih Lagi Lebih Sabar Lebih Teraten Lebih Kreatif Nah Ini Gunanya Untuk Nanti Saat Kalian Dewasa Pun Kalau Masih Kecil Gini Ada Kok Gunanya Kalian Bisa Bisa Menggunakannya Melatih Untuk Lebih logis Misalnya Untuk Untuk Bisa Lebih Mudah Memahami Pelajaran Di Sekolah Nah Itu Gunanya Kita Sering-sering Menggambar Ya Selain Selain Gunanya Untuk Kalian Bisa Refreshing Ya Kalau Lagi Nggak Bagus Moodnya Untuk Lagi Apa Tuh Lagi Dead Mood Atau Lagi Banyak Ujian Habis itu Udah Selesai Ujian Kalian Pengen Refreshing Ini Bisa Gambar Buat Refreshing Nah Ini Oke Kakak Balik Ya Ini Adalah Pasir Ya Kakak Gunakan Warna Coklat Coklat Tua Kemudian Yellow Ocre Kemudian Ada Napples Yellow Atau Kuningnya Kuning Muda Seperti Kuning Gading Kemudian Kakak Gunakan Abu Abu Muda Nah Ini Seperti Kesan Pasir Abu Abu Mudanya Yang Tergeret Atau Apa Ya Atau Terseret Ya Terseret Ombak Untuk Kelaut Lagi Itu Pasir Seperti Itu Untuk Laut Tadi Kakak Gunakan Seperti Biasa Crucian Blue Kemudian Cobalt Blue Ada Biru Muda Kemudian Yang Terakhir Itu Hijau Hijaunya Adalah Pale Green Atau Hijau Telur Asin Itu Untuk Laut Ini Yang Kakak Kerjakan Sekarang Adalah Batu Kakak Gunakan Abu Abu Muda Kemudian Putih Kalau Kalian Tidak ada Abu Muda Kalian Bisa Gunakan Warna Hitam Kalau Tidak ada Abu Muda Kalian Bisa Langsung Gunakan Putih Jadi Hitam Nggak Usah Terlalu Ditekan Samar Samar Remang Remang Kemudian Dicampur Dengan Warna Putih Semuanya Dicampur Ditarik Sampai Atas Itu Akan Melahirkan Warna Yang Lebih Mudah Jadi Abu Tua Abu Muda Kemudian Lebih Teram Lagi Abu Muda Banget Nah Itu Ketika Kalian Campur Warna Hitam Dan Putih Ini Untuk Batang Kelapanya Kakak Gunakan Van Dike Brown Terus Ada Rosiana Kalau Nggak ada Rosiana Kalian Gunakan Yellow Ok Kemudian Kakak Pakai Hijau Sedikit Agar Kenapa Pakai Hijau Ya Kakak Mencoba Agar Kontras Dengan Warna Pasir Ya Kakak Gunakan Warna Hijau Sedikit Kemudian Kasih Warna Kuning Ketemu Warna Yellow Okre Dan Kuning Hasilnya Tidak Terlalu Bertabrakan Ya Nah Ini Warna Daun Kakak Gunakan Warna Viridian Atau Hijau Tua Biasa Yang Tua Tua Yang Tua Tua Kemudian Yellow Green Atau Hijau Muda Kemudian Ini Lemon Yellow Lemon Yellow Kuning Yang Mudah Kuning Yang Mudah Yang Mudah Nah Kemudian Ini Untuk Kelapanya Kakak Gunakan Yellow Okre Yellow Okre Itu Adalah Coklat Yang Kekuning Kuningan Ya Kemudian Kita Gunakan Krem Atau Neples Yellow Neples Yellow Seperti Kuning Gading Kuning Yang Kayak Ada Warna Putih Ya Gitu Ya Kalau Kalian Gak Ada Gunakan Warna Uni Atau Kalau Enggak Krem Oke Ini Adalah Karang Karang Yang Jauh Karang Karang Yang Bermunculan Di Permukaan Karang Karang Warna Brown Brown Yang Atau Coklat Yang Agak Kemerahan Itu Kemudian Yellow Okre Dan Krem Tiga Warna Saja Ini Baju Untuk Baju Orangnya Kalian Bebas Bebas Kalian Coba Explore Warna Yang Ada Karang Gunakan Warna Ungu Sama Kuning Sebenarnya Kalian Boleh Bebas Ya Maksudnya Kalian Boleh Sesuaikan Suka Suka Kalian Kalo Warna Hijau Boleh Boleh Eh Tapi Di Tanah Jawa Itu Gak Boleh Pake Hijau Kalo Main Gak Tau Sih Kaka Itu Mitos Kayaknya Atau Warna Abu Abu Itu Kaka Pake Untuk Celananya Warna Abu Abunya Kemudian Nanti Untuk Warna Kulit Kaka Gunakan Warna Krem Ya Sebenarnya Kakak Gunakan Itu Dua Warna Cuman Kali ini Kakak Gunakan Satu Warna Warna Krem Biasanya Kakak Gunakan Yellow Ukra Dan Warna Krem Selancarnya Selancarnya Bebas Kalian Boleh Gunakan Warna Apa Aja Asal Tidak Biru Ya Asal Tidak Warna Biru Nah Kakak Ini Pake Warna Merah Tapi Jingga Maksudnya Warna Yang Ke Orange Orange Merahnya Agak Orange Kakak Biasanya Sebut Warna Jingga Ini Adalah Orange Muda Dan Kuning Atau Yellow Orange Dan Yellow Nah Seperti ini Hasilnya Oke Seperti ini Hasilnya Kalian Boleh Coba Dan Selamat Mencoba Semoga Tidak Ada Kesulitannya Kakak Harap Kalian Gak Ngomong Susah Kak Sulit Tapi Ah Ini Gampang Gitu Ya Oke Semoga Saja Selamat Mencoba Dan Enjoy Terakhir Ini Kakak Gunakan Tip S Untuk Finishing Air Lagutnya Kesan Ria Ria Atau Gelembung Gelembung Airnya Yang Merapat Di Pasir Pasir Dan Untuk Ombaknya Sedikit Kalian Boleh Gunakan Kalau Kalian Ada Kalau Gak Ada Misalnya Kalian Mau Beli Juga Boleh Kalau Gak Ada Ya Udah Gak Biar Begitu Aja Maksud nya Warna Putih Pake Putih Krayon Tapi Kebanyakan Krayon Agak Susah Warna Putih Untuk Keluar Jadi Kalian Biarkan Untuk Warna Biru Gitu Aja Oke Terima Kasih Banyak Selamat Mencoba Sampai Ketemu Di Video Kakak Selanjutnya Dadah Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton